Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Jika kemarin kita sudah belajar Tentang awal Refleksi Tentang materi apa Dalam perbankan Yang sudah kalian pelajari Kemarin saya tanyakan Itu bertucur untuk merefleksi ulang Apakah kalian semua masih ingat tentang materi tersebut atau tidak Dan Pekerjaan rumah yang kalian kerjakan semuanya sudah saya lihat Dan Alhamdulillah Walaupun ada beberapa yang masih salah dalam pemahaman Tidak apa-apa Pada sesi kita kali ini kita akan melanjutkan materi kita Pada semester granjil Semester pertama Sekaligus membahas beberapa poin penting dalam pekerjaan rumah yang saya berikan kemarin Lanjut saja pada materi kita hari ini Kita akan membahas tentang akutansi perbankan dan akutansi keuangan Ini adalah sebagai teorinya saja Belum cara pengerjaannya Kita akan membahas tentang teori pada sesi kedua kita Dalam minggu ketiga bulan Juli ini Langsung saja yang pertama adalah tentang pengertiannya dulu Pengertian dari akutansi perbankan adalah aktivitas yang harus diterapkan oleh bank Agar pencatatan transaksi lebih rapi dan transparan Kenapa kalau harus transaksi lebih rapi dan transparan Hal ini bertujuan Hal ini bertujuan agar nasabah atau konsumen yang menyimpan dana Menghimpun dana Meminjam dana dalam sebuah perbankan itu Mereka yakin bahwa bank yang mereka pinjami dana atau titipkan uangnya Itu merupakan sebuah tempat yang benar-benar aman Jika sebuah bank tidak memiliki tingkat transaksi yang rapi dan transparan Hal ini justru menakutkan Kita bisa melihat banyak sekali kooperasi-kooperasi yang tutup Kooperasi yang gulung tikar akibat uangnya ditilap atau lain sebagainya Hal ini menunjukkan bahwa tempat peminjaman dana Memiliki tingkat akutansi yang rendah Perhitungannya rendah Dan tidak transparan Sehingga banyak konsumen yang kecewa Maka dari itu dalam akutansi perbankan sangat dianjurkan Untuk proses pencatatannya itu harus benar-benar rapi Transparan dan detail Ini bahan terpentingnya Nah untuk akutansi keuangan sendiri Bisa kita lihat sendiri Adalah sebuah sistem yang mengatur berbagai macam pecatatan transaksi Yang dilakukan oleh perusahaan Hingga menyusun laporan keuangan mengenai transaksi yang terjadi Nah untuk penjelasan lebih simpelnya sendiri Akutansi keuangan merupakan sebuah bidang akutansi Yang secara khusus mempelajari tentang transaksi-transaksi keuangan Seperti hutang, modal, ataupun perubahan aset perusahaan Jika dari dua poin ini Antara akutansi perbankan dan akutansi keuangan Kira-kira apa yang membedakannya? Ada akutansi perbankan, akutansi keuangan Lantas apa yang membedakan dua akutansi ini? Yang membedakan antara kedua poin ini adalah Dari segi bentuk transaksinya Mungkin jika akutansi keuangan secara menyeluruh Itu ada kas, pihutang, peralatan, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan lain sebagainya Namun jika akutansi perbankan Ini lebih mengerucut lagi, lebih simpel lagi Hanya ada kas, pihutang, pembiayaan, aset, dan lain sebagainya Nah, untuk macam-macam penyebutan itu tadi Akan kita jelaskan di sesi berikutnya Tapi kali ini kita hanya membahas tentang teori awalnya saja Nah, lanjut ke poin kedua adalah Prinsip-prinsip dari akutansi perbankan Prinsip akutansi perbankan ada dua Yaitu adalah pencatatan biaya berbasis akrual Dan pencatatan pendapatan berbasis cash Apa sih maksud dari berbasis akrual dan pencatatan berbasis cash? Kalau akrual merupakan Biaya yang berkembang dan meningkat setiap waktu Oleh karena itu diperlukan pencatatan khusus Sebut pencatatan berbasis akrual Biaya yang terus berkembang dan meningkat setiap waktu itu apa? Oke, ini kita jadikan PR untuk kalian semua Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut Karena ini akan memakan banyak waktu Agar kalian bisa paham Jika dari prinsipnya saja kalian belum bisa memahami Maka tentu akan menjadi sebuah problem Jadi ingat PR pertama kalian adalah kerjakan Apa yang dimaksud dengan pencatatan biaya berbasis akrual Jadi penjelasannya kan disini sudah ada Biaya ini terus berkembang dan meningkat setiap waktu Kalian harus bisa menalar sendiri Apa yang dimaksud dari kata Berkembang dan meningkat setiap waktu Apakah itu berbunga dan lain sebagainya Silahkan kalian jawab Dan kita lanjut ke materi selanjutnya adalah Pencatatan pendapatan berbasis cash Pencatatan pendapatan berbasis cash Sebagian besar pendapatan bank diambil dari kredit nasabah Sedangkan nominannya ditentukan oleh berapa lama kredit digunakan Nah kalau ini tidak usah kita Tidak perlu saya jadikan PR karena sudah jelas Dimana nominal ditentukan oleh berapa lama kredit digunakan Semakin lama kita kredit maka nominal uang Yang kita kreditkan juga nominal uang juga akan semakin meningkat Jika kita kredit cepat Dan jangka waktu yang pendek Cara otomatis tingkat nominal uang Atau pendapatan yang dimiliki oleh bank Juga sedikit Maka dari itu Pasti kalian tidak akan heran jika dalam sebuah bank itu Ada orang datang Kemudian saya butuh uang pak Untuk membeli ini Atau ingin membuat usaha ini Padahal uang itu bisa kita lunasi Hanya dalam jangka waktu kurang lebih Dalam waktu mungkin 6 bulan ya Tapi di tempat kita Di bank-bank kita Itu membutuhkan waktu Dia tidak mau jika hanya 6 bulan Mereka maunya 6 tahun Eh sorry 1 tahun biasanya gitu Misal kita pinjam uang 2 juta Untuk membuat usaha dalam waktu 6 bulan saja Itu sudah bisa berkembang Tapi Bank tidak mau Jika kita hanya mau Melunasinya dalam waktu 6 bulan Pasti yaudah masa tegangnya 1 tahun Nanti Bapak melunasinya jangan biaya segini 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 ya Atau nanti bisa dibayar langsung Pada bulan ini Tahun ini Dengan biaya nominal segini Pasti seperti itu Karena abang sangat menginginkan Yang namanya tingkat keuntungan Tingkat pendapatan yang berlimpah Mengingat siapa sih yang tidak mau rugi Seperti itu teman-teman ya Oke lanjut Selanjutnya adalah Tujuan dari akutansi keuangan dan perbankan Nah Tujuan akutansi keuangan dan perbankan Yang pertama adalah Menyediakan informasi ekonomis Dalam bentuk laporan keuangan Untuk diinformasikan Kepada pihak yang memerlukan informasi Sedangkan Tujuan dari akutansi perbankan Memberikan informasi keuangan yang dapat Satu Dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan Dua Dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan Selama periode akutansi tertentu Tiga Membantu pihak yang berkepentingan Untuk menilai atau Menginterprestasikan Kondisi dan kompetensi perusahaan Disesuaikan dengan pihak-pihak Yang berkepentingan dengan laporan Keuangan yang bersangkutan Nah Perlu kita ketahui juga Pada tujuan akutansi perbankan ini Terdapat sebuah karakteristiknya Dimana karakteristik Keuangan dalam perbankan ini Merupakan sebuah Atau suatu perusahaan yang bergerak Dalam bidang jasa Pengelolaan dana Yang memiliki karakter-karakter Sebagai berikut ini Ini tidak saya lampirkan dalam PPT Silahkan disimak Yang pertama adalah Karakteristik dalam perbankan adalah Volume terjadinya transaksi Setiap hari banyak Oke Ada transaksi setiap harinya yang masuk Ini adalah sudah termasuk pada Karakter perbankan Yang kedua adalah Memerlukan penyelesaian dengan segera Dalam artian transaksi yang terjadi Pada suatu hari Harus diselesaikan pada hari itu juga Jadi semisal hari ini Ada orang yang melakukan transaksi Peminjaman dana Atau ingin mentransfer uang Maka hari itu juga Transaksi harus selesai Tidak boleh ditunda-tunda Pinjamnya sekarang Dapatnya uang Lusaha Tidak bisa Mau transfer sekarang Nyampainya bulan lusaha Tidak bisa Harus dari ini juga Maka dari itu Ketika ada orang transfer uang Dari misal Mas Hedi Atau mungkin Mas Siapa ya Mas Andri atau Mas Hedi Mereka kerjasama Pinjam uang Untuk usaha Mas Andri meminjamkan uang Dari tulung agung Ditransferkan Ke rekeningnya Mas Hedi Pasti sampainya Jika Mas Andri Apa itu namanya Transfer jam 8 Di bank Dan sudah selesai transaksinya Otomatis 8 lebih 0-1 atau 8 Lebih 2 menit Uang sudah diterima Mas Hedi Di daerah Galek Seperti itu Jika Akutansi ditunda Karakteristiknya Berubah Maka Semisal Mas Hedi Transfer Mas Andri Transfer uang 1 juta Hari Selasa Nyampainya Hari Kamis Hal ini justru Akan merugikan Banyak pihak Dan tentunya Tidak ada orang Yang percaya Dengan Perbankan Nah Dari sini Bisa dipahami Oke Karakteristik yang ketiga Adalah Memerlukan Buku pembantu Yang banyak Buku pembantu Yang banyak Ini adalah Apa namanya Semacam jenis Perhitungan Pencatatan Dan lain sebagainya Selain itu juga Karakteristik perbankan Adalah Memerlukan Banyak dokumen Dokumen dasar Sebagai berikut Bukti pencatatan Suatu transaksi Nah Harus ada buktinya Oleh karena itu Jangan heran Setiap kali kita melakukan Transaksi di bank Pasti ada bukti Tolong disipan Jika waktu-waktu Diperlukan Dan lain sebagainya Terus Persamaan keuangan Dan akutansi perbankan Yang pertama adalah Bisa kita lihat Tahap alur penyelesaian Yang sama Ada Akutansi perbankan Ini memiliki beberapa poin Karakteristik transaksi Keuangan bank Proses akutansi bank Laporan keuangan bank Menurut PSAK Nomor 31 Dan pengertian Kontingensi dalam Komitmen Dan uten komitmen Nah Empat poin ini Sebelum saya jelaskan Di sesi selanjutnya Silahkan dijadikan PR Jadi PR kalian ada lima ya Yang pertama Silahkan kalian cari penjelasan Tentang Tadi apa Heo Oke Kita kembali ke awal PR kalian Yang pertama tadi Silahkan kalian cari Penjelasan Tentang Pencatatan biaya Berbasis akrual Nah Disini ada poin penting Akrual adalah Biaya ini terus berkembang Dan meningkat setiap waktu Ingat Biaya yang terus Berkembang dan meningkat setiap waktu Cari penjelasan dari kalimat ini Oke Pertanyaan kedua Karakteristik transaksi keuangan bank Tadi saya sudah menjelaskan Silahkan kalian jabarkan sendiri Atau mungkin berbanyak Tadi saya hanya menyebutkan Kurang lebih 2-3 poin saja Totalnya ada 5 poin Soal ketiga Proses akutansi bank Itu seperti apa Silahkan kalian menjelaskan Soal keempat Pelaporan keuangan bank Menurut PSAK Nomor 31 Itu seperti apa Nah Aturannya Ini saya menanyakan tentang Aturan laporan keuangan bank Menurut PSAK Dan soal terakhir Soal nomor 5 adalah Pengertian Kontingensi Dan komitmen Ini ada 2 pengertian 1 kontingensi 2 komitmen Itu 2 kata ini Memiliki arti Sendiri Silahkan kalian cari Mungkin itu saja dari saya Pada Materi saya hari ini Pada lebih tepatnya Hari Apa ya hari ini Aku lupa Lebih tepatnya Hari Kamis Tanggal Eh hari Rabu Tanggal Berapa 22 Juli 2020 Saya akhiri Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati